Kelas 8 kurikulum merdeka kita masuk pada seksion 3 yaitu listening Nah, dengarkan audio 1-2 Orang bapaknya si Galang sedang membicarakan tentang pengalamannya di masa lalu Sewaktu berpartisipasi dalam Panjar Pinang Lihatlah kota, kosa kata di bawah ini Ini ada kosa katanya, grep, grep, komite, segala macamnya ya Nah, sekarang sebelum kita terjemahkan percakapan mereka Kita dengarkan dulu dalam bahasa Inggrisnya ya Silahkan Galang, dad, please tell me more about the Panjar Pinang, Pacromansia At that time, the committee put a lot of prizes like sarong, groceries, radio, TV, and even a bike on the top of the tree Galang, wow It's really hard to climb the tree, isn't it? Pacromansia, yes, it is The tree was full of grease Galang, did you get to the top of the tree? Pacromansia, at first, I didn't Many climbers also failed to climb up, because the tree was slippery That was the funniest part, though Galang, did you give up? Pacromansia, no, we never gave up Galang, so, what did you do then? Pacromansia, first, we made a human ladder and wiped off the grease bit by bit Galang, then, what? Pacromansia, one of us finally got to the top and threw the prizes to the ground Nah, itulah listeningnya, kita terjemahkan Dari pertama Ayah, tolong, bolehkah saya mengetahui lebih banyak tentang panjat pinang? Waktu itu, panitia meletakkan atau mengoleskan, meletakkan banyak hadiah-hadiah Seperti sarung, grocery Groceri ini, seperti kita ketahui, ini adalah bahan makanan ya Radio, televisi, dan bahkan sepeda di atas, di puncak pohon Pohon pinang itu ya Wow, tentu sangat susah sekali memanjat pohonnya, bukan? Isn't it? Ini artinya adalah bukan Ya, benar Pohon itu penuh dengan oli atau minyak Minyak apa ya, ini Minyak gemuk atau oli, biasanya oli Apakah kamu bisa sampai kepada puncak pohon itu? Pertama-tama tidak bisa Banyak pemanjat juga gagal untuk memanjatnya Karena pohonnya itu sangat licin Itulah sebenarnya, tau itu di sini sebenarnya Itulah sebenarnya bagian yang paling lucunya Nah, itu dia Kemudian Apakah kamu, apakah ayah menyerah? Tidak, kami tidak pernah menyerah Jadi, apa yang ayah lakukan berikutnya? Pertama, kami membuat tangga dari tangga manusia ya Dan menghapus oli tersebut sedikit demi sedikit Lalu bagaimana? Salah satu dari kami akhirnya sampai ke puncaknya Dan melemparkan hadiah-hadiah tersebut ke bawah atau ke tanah Nah, itulah untuk kali ini Jangan lupa subscribe dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa